Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto, Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu Tumis atiampela, campur jagung muda atau putren ya Ini membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada wortel 2 buah Yang sudah saya kupas kulitnya dan juga sudah saya cuci bersih Lalu ada buncis 100 gram Ini buncisnya sudah saya bersihkan ya teman-teman Kemudian saya iris herong Setelah semuanya diiris herong, kemudian sisihkan Kemudian potong menjadi beberapa bagian wortel Lalu iris tipis Setelah semuanya dipotong, kemudian sisihkan Kemudian saya juga menggunakan putren atau jagung muda ya Ini saya menggunakan 100 gram Lalu saya potong sedang Tomat 1 buah yang ukuran kecil Kemudian potong menjadi beberapa bagian Lalu saya juga menggunakan cabai rawit 8 buah Lalu belah menjadi 2 bagian Ini ada ati dan ampela yang sudah saya rebus Kemudian saya potong kecil-kecil Ini memotongnya besar-kecilnya sesuai selera ya teman-teman Ini saya menggunakan ati ampelanya 500 gram Cabai hijau saya menggunakan 100 gram Ini sudah saya belah menjadi 2 bagian Bawang bombay Saya menggunakan 1 bulat ya Yang ukuran kecil Kemudian iris tipis-tipis Untuk step yang selanjutnya Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini saya sudah siapkan Bawang putih 5 siung Dan ada bawang merah 7 siung Jahe setengah ibu jari Garam 1 sendok teh Ini saya menggunakan garam halus ya Lalu ditumbuk Ini menumbuknya boleh pakai blender Atau pakai chopper ya teman-teman Atau manual begini pun boleh ya Sesuai selera Dan ini setelah beberapa saat Bumbunya sudah halus Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Bawang putih, bawang merah dan juga jahe Ditumis sebentar Kemudian saya tambahkan dengan bawang bombay Yang sudah ditipis tadi Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Masak bumbu sampai benar-benar matang Setelah bumbu benar-benar matang Kemudian saya masukkan ati dan ampelah Dan saya tambahkan juga lengkuah 1 ibu jari Yang sudah diiris Dan juga cabai rawit Ini saya menggunakan cabai rawitnya 8 buah ya teman-teman Untuk tingkat kepedasannya ini Sesuai selera ya Mau banyak atau sedikitnya Saya tambahkan juga wortel Yang sudah diiris tipis tadi Ini untuk penggunaan wortelnya Banyak sedikitnya Sesuai selera ya teman-teman Kemudian saya tambahkan kecap manis 3 sendok makan Lalu diaduk-aduk lagi ya teman-teman Supaya tercampur merata dengan bumbu Saya tambahkan cabai hijau Saya tambahkan cabai hijau Lalu saya tutup sebentar Setelah dibuka kemudian tambahkan buncis dan juga putren Dan saya tambahkan juga tomat 1 buah Saya tambahkan penyidap rasa 1 sendok teh Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Semua bahan Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap support video Ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu Dan resep untuk setiap harinya ya Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan Ini setelah matang Kemudian angkat dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis ati yang pelah Campur putren atau jagung muda Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati